Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lebih cepat dapat vaksinnya. Kita juga kan di vaksin untuk mencegah ya, selain dari sendiri, selain dari keluarga, orang lain juga kan. Jadi kita senang aja bisa dapat vaksin dari semua kejahatan. Sementara itu pihak Kejari Cimahi menjelaskan jika kegiatan tersebut merupakan sebuah upaya dan bentuk kepedulian Kejari Cimahi untuk dapat hadir bersama pemerintah dalam menanggulangi serta mencegah penyebaran COVID-19 di Cimahi. Dengan pemberian vaksin dan paket sembako bagi sejumlah warga yang terdampak pandemi COVID-19. Institusi mencoba untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini bisa kita tanggulangi secara bersama-sama, secara gotong royong. Kemudian ada juga untuk taliasi kepada para pegawai dan honorer di Kejari Cimahi. Ada pula kegiatan untuk pemberian vaksin kepada masyarakat Kota Cimahi sampai sekarang sudah terdaftar kurang lebih 150 orang dan mungkin bisa bertambah lagi. Namun karena ada masalah dalam masa PPKM ini sehingga kita harus dibatasi dan diatur dengan prokes yang baik. Selain pemberian vaksin COVID-19 gratis, kegiatan Hari Bakti Adiaksa dan Hut Ikatan Adiaksa Dharma Karini menyalurkan sejumlah sembako untuk karyawan THL Kejari dan warga Cipageran yang ada di sekitar kantor Kejari yang terdampak pandemi COVID-19.